Menuntut balas jelit 24. Butong Pei menghadapi bahaya. Lantas Xiao Hiap menggoda pula, kalanya baik dia belajar lagi 3 tahun, nanti ia sendiri akan berkunjung ke Gunung Imsan guna menerima pengajaran titik. Poan Poan Siu benar Jumawa, dia menerima baik janyi itu, lantas dia mengajak 5 muridnya mengangkat kaki. Poan Poan Siu sudah pergi, baik kata siang BWE. Eh, habis siapa itu yang merobohkan Hong Husiong dengan panah berapi warna biru itu? Itulah aku, siang Lok menjawab, bersenyum, panah biru itu, namanya Lan Lin Mo Chian, asalnya kepunyaan murid kepala Poan Poan Siu. Dengan itu dia menghajar aku, terus aku menyimpannya, aku tidak sangka di sini aku dapat menggunakan menolongi Hoan Siu Choan. Sungguh To Tiang berhati mulia Yao Hang memuji, Hoan Siu Choan telah mengejek To Tiang, masih Lo Tiang membalas. Dia dengan kebaikan, dalam dunia Kang Ong tak terdapat banyak orang seperti To Tiang. Siang Lok bermuka merah tetapi ia tertawa. Hoan Siu Choan memang Jumawa tetapi di ala orang lurus, dari itu tak dapat aku tidak menolongnya, sahutnya. Baru imam ini menutup mulutnya atau orang terlihat berlompat masuk cepat seperti terbang. Siang Lok dan kedua Nona melengak. Segera mereka melihat P.B.Y. Suhoan Siu Choan berdiri di depan mereka, Romanya jengah, sedang baju panjangnya robek bekas suatu pertempuran hebat. Siang Kuan Chu, harap maafkan kejumawaanku yang telah menyadi seperti sifatku dia berkata malu-malu. Jikalau aku tidak mendengar kata-kata Kuan Chu ini, tentulah aku terus tidak mengetahui duduknya hal. Siang Lok berbangkit ia menghampirkan untuk jabat tangan orang. Itulah perkara kecil, jangan dibuat pikiran katanya tertawa, kenapa Hoan Losu ketahui aku berada di sini? Siang Kuan kelihatan bersyukur sekali, ia menjawab, Tahun dulu aku bentrok dengan Tok Pai Hang In Kei disebabkan kata-kata yang tak cocok. Lalu aku terhajar tiga batang jarum Choa BW Ecian yang beracun karena mana selama tiga bulan aku mesti rebah di atas pembaringan. Kemudian karena perantaraannya Tek Tung Siung Ang Hong, tiang lo dari partai pengemis, Tok Pai Hang In Kei datang sendiri padaku umuk mengaturkan maaf. Dia sebenarnya malu, dia merasa sangat terhina, demikian dia abtoa itu, dia menyembunyikan diri, dia mencegat aku di saat aku hendak berlalu sesudah urusan beres. Dia memaksa aku mengaturkan maaf sambil bertekuk klutut, untuk mencuci malunya itu. Dalam usiaku ini, mana dapat aku menerima baik perintahnya itu? Maka aku melawannya, tetapi aku tidak sanggup mengalahkan dia, terpaksa aku menyingkirkan diri sampai di sini. Aku bersahabat kekal dengan Tio Tai Hia. Aku menebaikan muka datang kemari untuk memohon bantuan. Siao Choan belum bicara habis ketika dari luar rumah terdengar suara tertawa disusul dengan berlompat. Masuknya satu orang dengan tubuh kurus dan rambut riap-riapan. Dia beroman baik, cuma kulit mukanya muram dan sikapnya dingin, sedang kedua sinar matanya sangat tajam, pakaiannya yang ratusan tambalannya, kotor dan berminyak, sementara tangan kirinya terus bergerak-gerak. Dialah Tok Pai Hang In Kesi pengemis luar biasa, yang berlengan satu. Sepasang alis putih dari Siao Choan berbangkit dia tertawa dingin. Pengemis bertangan satu jangan kau keterlaluan katanya bengis, kira bagaimana kau berani lancang memasuki gedungnya Chong Chiu Tai Hiap. Ingatlah kau dapat roboh dengan nama mutur teruntuh sekalian. Pengemis itu tertawa dingin juga. Aku si pengemis tua biasa pergi dan datang seorang diri, aku tidak kenal takut atau pantangan katanya terkebur, siapa itu Chong Chiu Tai Hiap? Kenapa dia tidak keluar menemui aku? Chong Chiu Tai Hiap, jago dari Chong Chiu, yalah Tio Kong Kiu. Ketika itu Giam Ho muncul bersama beberapa busu, mereka dapat mendengar kata-kata Jumawa itu, seorang busu menjadi tidak senang, dia berlompat maju seraya menyerang dengan goloknya. Pengemis itu tertawa, tangannya bergerak jari-jari tangannya menyam bergolok untuk ditangkap. Segera terdengar suara barang patah. Aneh, di tangannya itu lantas terlihat serupa senyata, yang terlepas dan jatuh ke tanah, habis itu dia merangsak pula, untuk menotok jalan darah Cheng Chiu Tai Hiap dari busu itu. Si busu kaget, dia lompat mundur, tapi dia disusul terus. Hoan Xiao Chiu Tai Hiap bersama Xiang Lo meluncurkan tangan mereka Mereka masing-masing guna merintangi pengemis yang galak itu, dengan begitu terjadilah bentrokan di antara mereka bertiga, yang masing-masing terpental mundur dua tindak. Kok Pai Hao Inke tertawa nyaring, kedua matanya mengawasi tajam. Xiang Lo tertawa lebar, lantas ga menegur, pengemis bertangan satu, apakah kau tidak takut melanggar aturan partai kamu? Pengemis itu tetap tertawa dingin. Dulu hari itu tidak selayaknya aku menggunakan jarum rahasiaku bilangnya. Sekarang aku menggunakan kepandaianku yang asli, dari itu aku takut apa. Xiang Lo hendak bicara pula tetapi ia didului kedua nona, sambil berlompat mereka ini melesat maju ke depan. Yao Hang berkata nyaring cinjin baiklah jangan adu lidah dengannya, biarkan aku mencoba kegagahannya pengemis ini di dalam gedung keluarga Tio. Mana dapat dia diantapkan berjumawa tidak keruan? Pengemis itu tidak takut, lagi-lagi dia tertawa. Chong Chiu Tai Hiap Tio Kong Kiu dia berkata, di mataku dia mirip sampah nona kau mengangkat Tio Kong Kiu terlalu tinggi. Ia mengeluarkan sebatang seruling bambu, ia menambahkan sama dinginnya, nona, asal kau dapat melayani si pengemis tua lebih daripada 20 jurus, segera aku akan mengangkat kaki dari sini dan permusuhanku dengan hoan siow coan akan aku habisi juga. Yao Hang mendongkol hingga mukanya menyadi merah, ia lantas maju lebih jauh sambil memutar pedangnya. Ha, kiranya murid Ngo B.Y.P. kata si pengemis mengejek. Dengan kepandayan begini macam kau berani mencabut kumis harimau. Pengemis ini dikatakan Jumawat tetapi dia benar lihai sekali, selagi dia berkata-kata itu, tubuhnya sudah bergerak, laksana kilat, untuk berkelit ke kiri, sedang seruling kayu di tangan kanannya dipakai menangkis, maka bentrokelah pedang dengan seruling itu. Atas itu Yao Hang merasakan tenaga menolak yang keras sekali, pedangnya pun mental hingga ia kaget bukan main syukur ia masih dapat mencekal keras pedangnya itu, yang ia lantas menarik pulang, untuk dipakai mengulangi serangannya. Kaget tinggal kaget tetapi ia tidak takut. Tok Pai Hang Nk membuat perlawanan. Dalam tempo yang cepat dia sudah balas menyerang tiga kali, hingga Hian Il Yong Likeng Yang Hang terpaksa mesti mengambil sikap memelah diri, kalau ilmu pedangnya, Hoi Yan Kiam Hoat, si Wale terbang, tidak lihai, pasti ia sudah terlukakan pengemis Jumawa itu. Siang Lok tajam matanya, ia mendapat tahu, meski si Nona lihai, dia tidak bakal dapat bertahan lama dari Hang In K yang menang latihan. Begitulah habis jurus yang ke-18, Hang In K menyerang pula sambil berseru. Kali ini seruling bambunya meluncur dengan tipu silat, biang lala panjang menutupi matahari, serulingnya nyusup di antara pedang si Nona, untuk meneruskan serangannya dengan tipu ular berbisa mencari liangnya, hingga ujung seruling mengarah jalan darah Leng Tiong di buah susu. Siang Lok berteriak, Tok Pai K, tak takutkah kau mampus suara itu menggeledek. Hang In K yang dipanggil Tok Pai K atau pengemis tangan satu, menyadi terkejut, lantas dia berlompat keluar kalangan, matanya mengawasi bengisi imam, untuk meregur, apakah maksudnya kata-katamu ini? Siang Lok tertawa dingin, pula suaranya ketika ia berkata, aku tidak percaya kau tidak takuti hukuman, kau lah yang mencabut sendiri tujuh helai ototmu, benar-benarkah kau tidak ketahui apa hubungannya Tio Tai Hiap serta kedua Nona ini dengan partaimu. Pengemis itu heran hingga dengan melongo ia mengawasi Yao Hong. Yao Hong berdiam, ia mesti meluruskan napasnya. Barusan hebat ia menangkis serangan dasyat dari pengemis itu, ia mengerti maksudnya perkataan Siang Lok itu, sendirinya mukanya menyadi merah. Lo Siang Bwe turut jengah sendirinya. Hong Inke mengawasi kedua Nona itu ia tetap heran. Akhirnya, dalam kesangsian, ia berkata, aku tahu hukuman membetot otot sendiri itu, itulah aturan partaiku untuk Ang Gauta yang melakukan kesalahan besar, yulah yang sebawahan berkurang ajar terhadap seatasannya. Taruh kata benar Tio Kong Kiu dan kedua wanita ini ada hubungannya dengan partaiku, tetapi kecuali Tiang Lok dan ketua kami, tidak ada lain orang yang derajatnya lebih atas daripada derajatku. Kenapa aku mesti menyalankan hukuman istimewa itu? Tiga tahun Hong Inke dikurung, setelah bebas, ia tidak tahu banyak peristiwa di luaran, ia cuma langsung pergi ke markas Siong Yang Pei mencari tahu halnya. P.B.S. Yusi Alis Putih, maka itu ia terus mengawasi si imam. Ia tertawa dingin, lantas ia berkata pula, hidung kebau, jikalau kau bicara, mesti kau bicara biar jelas jikalau kau berani permainkan aku si pengemis tua, kapan waktunya telah tiba, kau juga sukar lolos dari tanganku. Siang Lok bersikap tenang, dia bahkan bersenyum. Tahukah kau bahwa Tio Tai Hiap adalah mertua dari Tiang Lok? Kamu yang nomor empat, dia tanya, tahukah kau bahwa kedua nona ini juga tunangannya Tiang Lok kamu yang nomor empat itu? Mendengar itu, merah mukanya Yao Hang dan Siang B.W.E. Lekas-lekas mereka tunduk. Itulah sebab Siang Lok menyebut-nyebut Tiang Lok nomor empat, yalah Su Tiang Lok dari K.Pang, partai pengemis. Tapi Hong Inke menyadih gusar. Su Tiang Lok kami toh sudah menutup metu semenyak lama dia berseru, taruh kata dia masih hidup, dia mestinya sudah berusia tinggi sekali dari mana dia mendapat istri? Imam hidung kebau, apakah kau kira aku si pengemis dapat dipermainkan saking mendungkolnya? Ia menyerang imam itu. Siang Lok berkelit sambil mundur. Tahan ia membenta aku mau tanya kau, kau telah dihukum selama tiga tahun, apakah kau ketahui segala peristiwa partaimu selama tiga tahun itu? Hong Inke melongot, dia terpaksa bungkam. Siang Lok tertawa dingin pula. Memang Su Tiang Lok dari K.Pang telah menutup metu ia kata, bengis, tetapi ia telah mewariskan Chie Teng Sin Long Sei Hou Leng. Lencana itu telah diberikan ketiga Tiang Lok kepada satu orang lain, bukankah orang itu pantas terhitung sebagai Su Tiang Lok? Kau bilanglah. Hong Inke berpikir keras, otaknya bagaikan jungkir balik matanya pun turut berputar hingga ia merasa kabur. Di dalam hatinya ia mengeluh, hebat sehidung kerbau ini bicara dari hal yang benar, teranglah sudah aku telah melakukan pelanggaran tidak menghormati tertuaku. Bagaimana sekarang? Tapi tak dapat aku segera mengakui kesalahanku ini, nanti di belakang hari aku tidak mempunyai alasan lagi untuk menyangkal. Tanda petik. Maka ia tertawa lebar, ia berkata nyaring imam hidung kebau, tak dapat kau permainkan aku si pengemis dapatkah kau mengacau bealo. Aturan kami ialah kami mengenali orang laginya kamu mesti ketahui, aku si pengemis bukannya mencari kamu aku mencari si orang Ahe Hoan. Habis berkata begitu, pengemis Jumawa itu berlompat untuk menerkam Hoan Siao Chuan, dia telah mengerahkan tenaganya hingga terdengar tulang-tulangnya meretek. Lima jari tangannya terbuka mirip lima buah gaatan. Terjangannya itu juga terjangan tipu silat burung elang menyamber kelinci. Hoan Siao Chuan terkejut, sebenarnya ia dijeri, tetapi ia terpaksa, maka ia pun mengerahkan tenaganya, untuk menyambut serangan dengan tipu si Yatai Siong Yang Kiu Chiu jurus Tok Hing Hoan Kiu, yaitu menahan pengelari untuk menukar tiang, hanyalah belum lagi tangan mereka kedua, pihak berado mendadak si pengemis bertangan satu mengeluarkan suara menahan napas, tubuhnya terpental mundur sampai di luar ruang, roboh terkulai di atas seju sampai sekian lama dia tak dapat berkutik. Siang Lok semua rer peranya. Apakah telah terjadi siapakah yang menyerang pengemis itu? Tapi tak usah lama mereka terbenam dalam keheranannya, mendadak mereka melihat satu bayangan berkelebat, lalu orangnya muncul di alas orang yang usianya sudah lanjut, di dadanya bermain-main kumis jenggotnya yang panjang. Dia lantas berdiri di depan si pengemis bertangan satu itu. Hang In Kiu sendiri rebah di saiju dengan bingung. Tiba-tiba ia merasakan serangan, terus tubuhnya terpental ia mendapat kenyataan tenaganya habis dan tenggorokannya terasa amis itulah disebabkan ia mengeluarkan darah, melainkan darah itu tidak sampai mengalir keluar dari mulutnya. Ia menahan sekuatnya bisa, ia merapatkan matanya, untuk bersemedi, guna memulihkan napasnya serta jalan darahnya juga. Ketika kemudian ia membuka matanya, ia melihat orang yang berdiri di depannya itu ia tidak lantas mengenali, ia cuma rasanya ingat ia mengenalinya. Tempo ia melihat kedua kakinya, ia kaget tidak terkira, mukanya menyadi pucat dengan tiba-tiba ia lantas mencoba bergerak untuk berlutut di depan. Orang tua itu ia pulantas berkata, tecu seksiu menghadap kepada Chong Ti yang logikalau tecu bersalah, tecu bersedia dihukum menurut aturan kepang kami. Memang orang itu kiu chiu ye sin ke Chong siya ia lantas mengasih lihat lo menangker, sambil mengurut-urut kumisnya, ia kata dengan suara dalam, tak berani aku sekarang ini kaulah orang kang ou tidak berani aku. Si tua lancang mengatakan ka sudah melanggar suatu aturan partai kami. Mukanya Hang In Keh menjadi terlebih pucat, peluhnya lantas membasahkan jidatnya ia berdiam tetapi hatinya guncang keras saking takutnya. Pihak keluarga Tio sudah lantas mengenali orang tua itu, bahkan Giam Hock segera menghampirkan, untuk memberi hormat dan menyapa, katanya, Chong Lo Ti yang lo, sudah lama kita tidak bertemu semoga Lo Ti yang lo baik-baik saja, majikanku ingin menemui Lo Ti yang lo, sayang ia tidak dapat, hingga ia cuma memikirkan saja tak hentinya. Chong siya bersenyum, ia mengangguk. Majikanmu itu hilang di tengah jalan, sia-sia belaka aku si tua mencarinya, aku menubruk tempat kosong di sana-sini apakah sekarang ia sudah pulang tanyanya ramah. Giam Hock berdiri hormat kedua tangannya diluncurkan turun. Majikanku masih belum kembali, sahutnya. Chong siya mengangguk. Baru sekarang ia memandang Hang In Kae, ia sebenarnya hendak menegur sebawahan itu, tetapi siang lo sudah menghampirkan padanya seraya. Dia memberi hormat dan berkata, Chong tiang lo, aku situa ialah siang lo dari kuil Kim Chiakuan dari gunung Im San. Sudah lama aku mengagumi tiang lo, baru sekarang berkesempatan menemuinya kau benar mirip dengan gunung Taishan atau bintang utara. Pengemis itu bersenyum. Siang keancu, kau terlalu merendah katanya, sabar, mana dapat aku si tua menerima kehormatan kau ini? Siang lo merendah pula, terus ia melirik ke arah Hang In Kae. Ia tertawa ia kata perlahan, Chuan ini tidak bermusuh denganku, peristiwa ini terjadi lantaran kedua pihak sama-sama bertabiat keras, itu artinya bahwa aku juga bersalah, maka itu aku minta tiang lo jangan menegur dia. Mendengar perkataan itu, Hang In Kae tertarik hatinya, ia berterima kasih. Chong Siye benar tidak mau berlaku keras, tetapi ia kata nyaring, lekas bangun kenapa kau tidak mau mengaturkan terima kasih kepada Ko An Chu? Hang In Kae berbangkit agaknya dialikat. Siang lo tidak ingin membuat orang mendapat malu, ia menarik tangannya Hoan Xiao Choan, buat bersama-sama menghampirkan pengemis itu, guna lebih dulu mengaturkan maaf. Di lain saat, semua orang sudah duduk menghadapi barang hidangan. Sembari bersantap Chong Siye menanyakan halnya In Gak, tetapi tidak ada seorang juga yang dapat menerangkan jelas. Ia menggabungi semua keterangan laju. Ia mengambil kesimpulan, karena ini, ia menggeleng-geleng kepala. Adik seangkatku itu seorang luar biasa, ia berkata, ia gagah dan pintar, tetapi walaupun demikian, seperti kata pribahasa, air penuh berarti luber, kepanda yang tinggi menimbulkan kedengkian, demikian juga dapat terjadi atas dirinya. Dalam hidupnya manusia, dalam sepuluh, delapan, atau sembilan bagian adalah kejadian-kejadian yang diluar kehendak kita, maka itu, pantas kalau ia menyadit tawar hatinya, ia telah melepaskan upun lwi, hong hong shong dan poan poan siu, semua itu pasti disebabkan kegagalannya dalam urusan asmara, hingga mungkin ia hada menyingkir dari dunia kang ou. Selagi berkata, diam-diam pengemis itu melirik yao hong siang bwe. Dengan sendirinya kedua nona merah mukanya, mereka malu dan jengah. Chong siye menghela nafas, ia berkata pula, soal asmara itu entah telah menyerumuskan berapa banyak muda-mudi, tetapi mengenai adik angkatku itu, aku berani tanggung dialah bukan seorang yang tak bertanggung jawab. Dia sangat membenci kejahatan, tetapi hatinya sebenarnya mulia. Mungkin ada sebabnya kenapa sekarang ia membawa sikap yang aneh ini jikalau ada sesuatu kesulitan, haruslah kedua belah pihak saling mengerti dan mengalah. Kata-kata ini diucapkan Kiyu Chiu Sin Kei sebab ia membadai hatinya kedua nona itu, maka samar-samar ia memberi peringatannya itu kepada mereka. Kemudian si pengemis tertawa lebar dan berkata lagi, Pat Paikin Kong Oe Bu Nelui pintar dan besar cita-citanya, Pat Pou Kam Sian Hong Ho Siong Licin dan Licik, dan Poan Poan Siu jahat dan telengas sekali, maka itu mustahilah mereka bertiga mati hati semudah itu, aku khawatir sekali di belakang hari, bencana bukannya berkurang hanya akan bertambah. Suara itu mendapat timpalan yang nadanya dingin dari luar jendela, tidak salah terkaan kau tepat sekali. Chong Siai bertelinga terang dan bermata awas, ia tidak mengasih kentara apa-apa atas suara itu, hanfa tubuhnya tahu-tahu sudah lompat keluar jendela, setelah itu barulah Ho Kinkai semua berlompat menyusul. Di luar bayangan manusia pun tidak ada hanya terasa hawa dingin dan terlihat cabang-cabang pohon gundul bergoyang-goyang sedikit. Chong Siai menyadik kagum sekali untuk kegesitannya orang yang mengasih dengar sambutannya itu. Mendadak Hang In Kai bersuara hektometer sambil tangannya terayun ke arah payon ruang besar, sebagai kesudahan dari itu terdengarlah satu jeritan, dan terlihatlah robohnya sebuah tubuh, jatuh ke tanah berlumpur hingga lumpurnya munkrat. Di sana tubuh itu bergulingan kedua tangannya menutupi mata. Kirinya, masih tidak menyeret kesakitan dari sela-sela jari tangannya pun terlihat darah mengalir. Setan cilik kata Hang In Kai sengit bagaimana kau berani main gila di sini? Bagaimana kau rasai jarum coa bewe ecilam? Orang itu kesakitan tetapi dia dapat menggunai otaknya, rupanya dia menyadi nekat. Dengan menahan sakit dia berlompat bangun dengan bengis dia mengawasi si pengemis. Lalu mendadak dia berseru, sebelah tangannya dipakai menghajar ke arah batok kepalanya sendiri. Hang In Kai bermata celi dan sebat, dia mengulur tangannya menyambar tangan orang itu, guna mencegah orang membunuh diri. Sahabat, untuk dibinasa tidaklah susah ia kata sama bengisnya, tapi aku si pengemis tua hendak menanyakankah sesuatu. Kau jawablah baik-baik, nanti aku menyempurnakan niatmu. Orang itu merasakan sakit sekali, hampir pikirannya kacau sudah begitu, dicekal keras tangan kanannya, dia merasakan sakit lainnya tangannya itu menyadi sakit dan ngilu. Tapi dia beradat keras sekali, dia menyerit, terus dia pingsan Cishang LNK berludah. Manusia sampah, kau sangat menyemukan. Belum terhenti suara pengemis ini, tiba-tiba terdengar suara apa-apa di mulutnya orang tangkapan itu, atau di lain saat dia benar-benar putus nyawanya. Kiu Chiu Yee Sin Kei mengerutkan alis melihat Hang In Kei lancang menyerang dengan jarum beracunya itu. So Siu, bagaimana ia menegur kau lupakah kata-kataku? Pengemis itu melengak hatinya berpikir di muka umum ini kita kena dirobohkan, orang yang tersangkut sudah kabur, kenapa aku turun tangan atas manusia tak berguna ini? Maka dengan menyesali ia mengawasi mayat di depannya itu. Tepat di itu waktu dari tempat sejauh sepuluh tombak di mana ada sebuah pengempang, di bawah sebuah pohon cemara, terdengar tertawa yang nyaring, yang disusuli kata-kata ini, pengemis tua, kau membadai salah, aku si orang tua belum pergi jauh sayang kau, yang kehilangan sebelah lengan salah mencari musuh kau racun dibayar dengan racun, maka kaum beracun tak nanti melepaskan kau. Kedua matanya Chong Xiei bersinar, tubuhnya berputar tangannya menyerang ke tempat dari mana suara itu datang. Kelihatan pohon itu terhajar angin keras, tetapi di sana tak terlihat manusia atau bayangannya sekalipun maka bangunlah rambut dan kumisnya ingin ia menyerang pula. Dari bawah pohon itu tiba-tiba terdengar pula suara tertawa serta kata-kata ini, masih ada waktu hari untuk sampai pada harian aku si orang tua melepaskan pantangan dan membunuhi Chong Xiei, kau sudah membuat bercacat anggauta-anggauta tubuhnya empat muridku, maka sekarang ini sekalian saja aku memberi warta kepadamu bahwa aku si orang tua akan menantikan datangmu ke markas OEKP, di Gunung Nbong San di Provinsi Owapak, guna kita membereskan hutang itu atau kalau tidak kamu kaum Kepang, kamu bakal merupakan tumpukan mayat-mayat. Sampai itu waktu jangan kau menyesatkan aku kejam. Suara itu tajam dan dapat menciutkan orang yang berhati kecil. Siapakah sebenarnya Chong Xiei membentak? Akulah Mo Chun Chiai dari tiang Pek San menyahut suara. Menggiriskan itu. Baiklah kata Chong Xiei tertawa dingin. Di dalam tempo setengah bulan tentulah aku si pengemis tua nanti berkunjung ke Nbong San untuk menerima pengajaran dari kamu. Mo Chun Chiai mengasih dengar pula suaranya yang bernada seram itu, orang Kepang memang paling menghormati kepercayaan maka itu aku si orang tua, sekarang aku hendak pulang ke Nbong San guna menantikan kau lebih baik kau membawa lebih banyak murid dan cucu murid untuk mereka mengantarkan jiwa mereka. Baru berhenti suara itu, lantas terlihat mencelatnya satu bayangan putih. Hong In Ki berseru, tubuhnya mencelat maju seraya sebelah tangannya di ulur, sebagai juga lima buah gaetan, lima jerijinya menyamber ke tubuh orang dengan pakaian serbah putih itu. Tapi Mo Chun Chiai tidak membiarkan tubuhnya disamber, ia menghibas ke belakang tubuhnya melesat pula. Si pengemis tua kaget, kibasan itu membuat tangannya sakit sekali. Ketika ia menahan tubuh, tubuhnya itu terhuyung, mukanya yang kuning menjadi merah sekarang, ia mendongkol dan malu. Chong Chiai sebaliknya tidak mengambil sesuatu sikap dia berdiam saja kepalanya diangkat memandangi mega putih yang lagi melayang-layang. Karena itu, yang lain-lainnya turut berdiam juga, hingga suasana sunyi itu menjadi tegang agaknya. Tidak lama terlihat Giam Ho datang bersama dua orang muda dengan dandanan sing saat mereka itu muncul dari jalan kecil di kebun. Kedua anak muda itu beroman gagah tetapi waktu itu lagi berduka. Mereka mendahului si kuasa tua untuk lantas menyurah kepada Chong Chiai, katanya. Kami yang muda Ong Tian Seng dan Tan Bun Hon menghadap Chong Lo Ulam Po Yei. Chong Chiai tidak kenal anak-anak muda itu. Kamu murid siapa ia tanya. Kenapa kamu kenal aku si orang tua? Nampaknya kamu lagi berduka, kenapakah? Tan Bun Hon berdiri sambil menurunkan kedua tangannya. Guru kami ialah Tuchok Sem dari Liao Tong, sahutnya. Oh, si pengemis mengasih dengar suaranya. Lo Ulam Po Yei, kami datang kemari mencari Chia Siao Hiap. Barusan kami ketemu Giam Ko An Kei ini, kami diberitahukan Siao Hiap tidak ada di sini. Ada juga Lo Ulam Po Yei, bahwa kalau ada apa-apa, dapat kami bicara dengan Lo Ulam Po Yei saja. Kami berduka bukan untuk urusan kami. Barusan di tengah jalan kami bertemu sahabat dari Go Bi Yei Pei. Jadi itu Hek Molek Tiang Chong Yau. Dengan Roman yang sangat berduka dia lagi pergi cepat ke ibu kota Provinsi Oapak. Katanya Tong Hong Siao Hiap telah dibawa lari Ang Niucu dari OE Kiep. Dan aku diminta datang kemari buat minta bantuannya Chia Siao Hiap. Mendengar begitu, Yao Hong dan Xiang Bu Yei kaget hingga mereka mengeluarkan seruan tertahan. Chong Siai berlaku tenang, ia mengangguk. Nanti aku urus, sahutnya, terus ia memanggil Hong In Kiei untuk menitahkan. Lekas kau pergi kepada Tong Chu kita bagian kota Chong Chiu ini. Kau perintah dia mengirim kabar kilat untuk memohon kedua tiang loko lekas berangkat ke Oapak. Nanti aku menantikan mereka di HOO kau. Hong In Kiei menurut perintah, dia pergi dengan lantas. Chong Siai memandang kedua nona ia kata. Aku si tua ingin bicara sedikit. Harap nona-nona tidak menyedi kecil hati. Saudara angkatku, Chia In Gak muda dan tampan, dia pintar dan gagah luar biasa, tidaklah heran jikalau kamu menaruh hati terhadapnya. Mukanya kedua nona menyedi merah mereka likat. Lantas mereka tunduk. Di dalam halnya kamu, aku khawatir masih ada kesulitannya, kata Chong Siai. Menerusi, kamu ketahui In Gak itu berselisih dengan Heng Tiang Siul muridnya Kim Teng Siang Jin dari partai kamu. Kim Teng Siang Jin paling suka mengeloni murid. Mungkin mereka akan merintangi kamu. Hanya biar bagaimana, segala daya ada manusia, janganlah kamu bertindak sembrono. Sekarang ini pergi kamu ke Butong San saudara angkatku itu. Habis itu kamu terus pergi ke In Bong San untuk membantui aku. Kiyang Yau Hang berdua setuju, maka itu mereka lantas berangkat. Bersama mereka ikut serta Soh Beng Pet Chiang Siang Lok. Chong Siai serdiri kemudian berangkat ke He Kau bersama-sama kedua anak muda itu serta Hoan Siao Choan. Bab 19 Hari masih pagi, hawa udara dingin, tetapi itu waktu di bulan kedua, masih di pertengahan musim semi, di gunung Butong San, pohon Toh dan Heng dan juga yang liu sedang indahnya. Di sana pun terdapat banyak pepohonan iain yang lebat, yang mengalingi sinar matahari. Di bagian yang rendah, salju bertumpuk menyadi es di atas gunung itu pula terdapat banyak kuil kawanan imam, kuil-kuil yang ditimpali pohon-pohon pek yang tua. Semua itu menandakan gunung ini tepat untuk jadi tempat pertapaan atau beribadat. Ketika itu terlihat seorang imam lagi berdiri diam dengan kedua tangan di gendong, dia berada di bawah hapuncak Tian Kie Hong, di tepi empang di depan kuil Chie Siao Kiong. Dia bermuka bersih, kunisnya paajang, akan tetapi parasnya berduka, sepasang alisnya pun dikerutkan matanya mendong ke permukaan air. Ia beda dengan matahari yang bersinar merah marong, ia pula diapit dua kacung yang romannya bersih, yang tangannya masing-masing memegang sebatang pedang. Imam itu disadarkan dari menyublaknya itu oleh bunyi genta yang berkumandang di empat penyuru, hingga ia mengangkat kepalanya mengawasi ke atas, sinar matanya tajam. Setelah itu terdengar pula siulan yang lama, disusul dengan melayang turunnya sebuah tubuh dari atas puncak, turun ke jalan turun di samping kuil yang berbatu hijau, dalam dua-tiga kali enyotan, tibalah dia di tepi empang di sisi kanan imam itu. Dialah seorang imam dengan muka kuning serta tipis berwutnya, dia menyurah kepada si imam tua dan bertanya, Hormat, kenapa Chiang Bunyin meninggalkan kuil kengtaikan di puncak cuhang dan datang ke kuil Chie Siao Kiong ini? Imam tua itu mengasih dengar suara di hidung. Ceng Beng, kau bicara sembarangan saja sahutnya, bukankah urusan ada mengenai keselamatan dan kecelakaannya Butong Pei? Aku sudah mengundang ketiga paman gurumu, yang sudah lama tak mencampuri lagi urusan di dunia, untuk masing-masing mengambil kedudukan, di Keng Tai Koan, Tai Hao O Kiong dan Hian Bu Tian di Kim Teng. Memang gunung Butong San mempunyai tiga puncak utama dan Tian Chuhang yang di tengah, kuilnya Kim Mausie. Yang dipuja di dalamnya yaitu malaikat Hian Bu Taite serta empat jenderalnya, itulah yang dipanggil puncak Kim Teng, hanya ini bukan puncak Kim Teng dari Gunung Go Biye San. Keduanya cuma namanya saja yang sama. Kelihatannya Ceng Beng Cinyin menyadih girang. Dengan adanya ketiga paman guru itu, pasti kita tak usah menguatirkan apa-apa lagi. Tetapi si imam, Seng Ketua, atau Chiang Bunyin mengasih rumen keren. Enak kau bicara katanya, satu si Yau Yau Kek saja sudah sukar untuk dilayani, apapula di sana juga ada tiga siluman dari Pak Beng Mo Kau, sementara kau sendiri, kau sudah mengundang kemarahannya Kian Kun Chiului si Yau Tian dan lainnya, mati atau hidupnya, partai kita tergantung. Dengan saat ini, barusan genta dibunyikan mungkinkah si Yau Yau Kek semua telah datang demikian cepat. Mukanya imam itu menyadi merah, dia berdiri tegak dengan kedua tangan dikasih turun. Suara genta terdengar mulanya dari kuil geng Nen Kiong, ia menyahut, memberi keterangan tak mungkin itu ada hubungannya dengan tibanya rombongan dari si Yau Yau Kek, selama tahun-tahun yang belakangan ini ketika murid-murid ke generasi ketiga turun gunung mereka pun sudah menanam tak sedikit permusuhan, maka itu yang datang itu mungkin lain orang. Imam tua itu ialah Lansengi Esu, Chiang Bunyin dari Butong Pei. Dia diam berpikir mendengar jawaban itu. Ceng Beng, pergi kau ke geng Nen Kiong akan melihat siapa musuh itu perintahnya. Di gunung kita ini telah diadakan penyagaan keras di 36 jurang, 72 istana dan 24 kuil, dari itu tidak nanti orang dapat memasukinya dengan mudah saja jikalau kau ketemu Ceng Seng dan Ceng Hoat. Perintahkanlah mereka untuk melindungi buah long BW Sian di depan rumah Su Chi Long. Sian Sie. Lanseng menyebutnya Istana Kean juga Ceng Beng menerima titah itu, ia berlalu dengan cepat ia menghilang di antara pohon-pohon pek menuju ke utara. Atau mendada ada bayangan yang berkelebat di belakangnya, lari mengikutinya. Hanya di tengah jalan, bayangan itu berlompat ke samping, untuk lari mendahului ke arah Geng Nen Kiong. Di depan kuil Geng Nen Kiong ada dibangun sebuah tenda peringatan dari batu hijau berukiran tiga huruf besar Tetsan artinya gunung nomor satu, itulah tulisan indah yang hidup dari Siang Yang pada Ahalas Song. Tepat suara genta berhenti mengalun, di depan batu peringatan itu, lompat turun satu orang tua berkepala gundul, yang romannya bengis, yang sikapnya garang, dia. Mengenakan baju panjang sulam, yang mentreng dilihat di antara sinar matahari. Dia tertawa lebar melihat tiga huruf Tetsan itu, katanya nyaring, biarlah aku si orang tua menambahkannya. Dia terus mengulur jeriji tangannya hendak mengukur di atasan ketiga huruf itu, hanya belum sempat dia melakukannya dari Geng Nen Kiong sudah terdengar bentakan. Siacu, jangan kau merusak keindahan gunung kami. Suara itu disusul lompat turun orangnya, bahkan dia terus menyerang kepada si orang tua. Orang tua itu berlompat sambil memutar tubuh, dia seperti mempunyai metu di punggungnya, dengan lompat secara begitu, dia membebaskan dirinya, tapi penyerangnya sudah lantas menyerang pula. Hebat orang tua ini, ketika itu tubuhnya lagi turun ke bawah, belum lagi serangan sampai, ia sudah mendahului membalas. Dengan begitu kedua tubuh beradu satu dengan lain lantas terdengar jeritan yang nyaring. Lantas penyerang yang lompat dari Geng Nen Kiong itu terpental tiga tombak ledih, roboh ke tanah dengan terus terbinasa, dari mata, hidung, mulut dan telinganya keluar darah segar. Orang tua itu tertawa pula, berkakak ia berkata nyaring, semua orang butong pebangsa gentong arak dan kantong nasi semua mereka tak dapat bertahan buat satu gempuran saja toh mereka berani menyebut diri satu partai besar. Kembali terdengar suaranya gentah, kali ini dari Geng Nen Kiong muncul tiga imam lainnya, semua setengah usia, imam yang mengambil kedudukan di tengah, dengan matanya yang dingin, mengawasi si orang Jumawa, dia menegur, di sini tempat suci, mengapa si Aicu sembarangan melakukan pembunuhan? Tanda petik. Orang tua itu tertawa keras dan dingin. Tapi bibitnya yalah kamu kaum butong peyang menanamnya dia menjawab, sama sekali bukannya aku si orang tua yang tanpa sebab datang kemari menantang kamu. Imam setengah usia itu mengawasi tajam. Oh kiranya yang datang tesat kiai su bok penglosu dari Kiong Lai San katanya kemudian. Bok peng, si orang tua tertawa. Metu kamu tajam tak celaan, kamu dapat mengenali aku si orang tua katanya, dia terus menuding kepada mayat kurbannya, dia berkata dingin, toh tidak kecewa saudaramu itu terbinasa secara begini. Siapa suruh dia membokong aku si orang tua imam yang berada di tengah itu ternyata dengan Jumawa. Selama yang belakangan ini murid-murid Kiong Lai San ada yang tersesat yang telah mencampuri diri dengan orang-orang jahat, ia berkata dari itu tidaklah heran bila di antaranya ada yang terbinasakan dalam pertempuran oleh murid kami yang lagi turun gunung untuk menyalankan tugas keagamaannya. Tetapi aneh sikapmu Bok Siacu bukannya kau membersihkan partaimu sendiri, kau justeru lancang mendaki Butong San di mana kau melakukan pembalasan secara sewenang-wenang. Oh, kau berani menghina aku si orang tua berseru bok peng, gusar baiklah, aku si orang tua akan membuat 72 istanamu nanti runtuh menjadi puing. Imam itu menjawabnya dengan dingin. Meskipun pihak Butong Pe bangsa segala gentong arak dan kantong nasi akan tetapi tak dapatlah Bok Siacu menggempur 72 istana kami menyadirata dengan bumi. Bok penggusar sehingga ia segera meluncurkan tangannya, itulah tenaga yang seumpama kata dapat menggempur gunung dan membalikan laut. Dengan gesit ketiga imam memencar diri, lalu pedang mereka masing-masing berkelebat menyerang kepada si orang si bok, yang dicari tiga jalan darahnya, Tian Klee, Cheng Elok dan Beng Bun. Bok peng bersiul sambil berkelit mundur, ketika tangan kanannya meraba ke pinggang, lantas tangan itu mencekal sebatang pedang lunak yang dikibaskannya memperdengarkan suara mengalun, sedang cahayanya berkilauan. Ketika itu kembali tiga sinar pedang menyambar secepat tadi. Ketua Kiong Le Pei itu mengawasi dengan tertawa mengejek, pedangnya menyambar melihat ketiga pedang imam-imam dari Butong Pei itu. Ketika keempat pedang bentrok nyaring suaranya, munkrat lelatu apinya. Ketiga imam menyadik kaget, pucat muka mereka. Mereka lompat mundur dengan memegang masing-masing pedang mereka yang sudah buntung ujungnya. Butong Pei tertawa berkakak, keras mirip guntur. Ketika telah berhenti tertawanya itu, dia kata Jumawa, segala mutiara sebesar beras toh mau memencarkan cahayanya ilmu pedang Sam Goan Kiam Hoat toh cuma sebegini saja. Menyusul berhentinya suara Jumawa itu, dari belakang sebuah pohon pedi belakang, mereka terdengar bunyi suara yang terang dan lancar. Orang tua si bok, aku harap kau jangan berjumawa dulu. Apakah kau sangka Butong Pei dapat kau hina sesukamu? Kau mempuasih hatimu terhadap segala anak muda. Dengan begitu dapatkah kau terhitung seorang kenamaan? Seharusnya kau mencari tertua mereka sekarang. Ini Lan Sengi Esu berada di depan. Cie Siao Kiong apakah gunanya untuk omong besar di sini? Tanda petik. Bok Beng bertambah gusar mendengar teguran yang Bernada ejekan itu ia memang ketua Tiong Le Pei yang sangat berkapal besar. Begitu berhenti suara orang, begitu tubuhnya mencelat berputar, menyerang dengan pedangnya ke arah dari mana suara itu datang ia lompat tinggi untuk mencapai jarak tiga tombak. Hanya selagi tubuhnya turun, mendadak ia merasakan satu kali gigitan atau antuk pantauan pada dengkulnya bagian dalam, sakitnya sampai ke hulu hati, hingga tak dapat ia mempertahankan tenaganya, lantas saja tubuhnya turun ke tanah. Berbareng dengan itu telinganya mendengar. Kau cari mampus ya kaget bukan main, mukanya menyadi pucat, dengan paksakan diri ia berlompat, untuk terus berlari, hingga sekejap saja ia sudah lenyap. Ketiga imam yang pedangnya terkutungkan itu menghela nafas lega. Mereka merasakan hebatnya bokpeng, yang demikian telengas. Karenanya, mereka sangat bersyukur kepada penolong mereka yang tidak dikenal itu yang semenyak tadi tidak memperlihatkan dirinya. Lalu imam yang berkedudukan di tengah tadi sambil menoleh ke arah pohon, berkata dengan hormat orang pandai siapakah itu yang telah menolongi kami? Tidak ada suara jawaban, cuma suara angin yang berkesiur halus, orang itu tak nampak datangnya tak terlihat perginya. Dia mirip naga yang bersembunyi di dalam mega. Sementara itu dari arah kiri terlibat munculnya satu orang. Melihat dia itu, si imam di tengah berseru, Ceng Beng Suheng bagus kau datang lantas ia menuturkan peristiwa barusan. Sekarang lekas kamu membunyikan genta isyarat, Ceng Beng berkata, aku sendiri mau segera pergi ke Kocin Kiong. Kata-kata itu ditutup dengan berlompatnya ia ke arah atas gunung. Ketiga imam itu lantas mengurus mayat saudara seperguruannya, habis itu mereka lari pulang ke Geng Nen Kiong, maka di lain saat dari dalam kubil itu terdengarlah suara. Genta nyaring, tidak cepat tidak perlahan, hingga suara itu tidak mengentarakan dan telah terjadi peristiwa berdarah yang hebat. Ketika itu di sebuah puncak di depan Geng Nen Kiong itu, di sisinya sebuah pohon cemara yang banyak lekukannya, terlihat seorang anak muda lagi berdiri tenang dengan kedua tangan digendongkan ke punggungnya, matanya memandang kemega putih seperti dia lagi berpikir. Dialah Khoai Chiu Xie Seng Chien Gak Yang pikirannya lagi kusut, dia telah mendapat kenyataan Gak Yang dan Pin Chie bukan diculik orang Butong Pai, jadi benarlah kata-katanya Ceng Beng Cinyin di rumah makan di Kun Chiu. Maka dia menduga kepada Si Yau Yau Kek. Dia pikir pantas kalau Si Yau Yau Kek menyukai kedua bocah itu yang beroman dan berbakat baik untuk dijadikan murid. Biarlah aku menanti sampai aku bertemu Si Yau Yau Kek, pikirnya kemudian hanya kemana perginya Kian Kun Chiu dan Huan seharusnya mereka sudah tiba di sini, kenapa mereka tak nampak? Ia jadi berpikir keras pula, hatinya terasa berat sampai ia sukar bernapas, ia tidak mengerti kenapa pikirannya menjadi semakin kacau. Tanpa merasa, pemuda ini membayangi segala peristiwanya sekian lama sekarang ia mendapat tanggapan, dalam soal asmara ia lemah, dalam soal lainnya ia keras, justru kekerasan itu yang dapat menimbulkan kesulitanku. Laut itu luas dan dalam tak terkirakan laut itu harus dibuat ngeri, oleh karena itu orang haruslah berpikir panjang. Sayang usiaku terlalu muda, aku sembrono, pikirnya lebih jauh, aku telah mengundang sendiri datangnya segala keruotan, ia menyesal sesudah kasib. Maka terus ia mengawasi Seng Mega. Akhirnya ia menghela nafas, ia masgul sendirinya, ia penasaran titik. Ia baru bagaikan sadar tak kalah di depan matanya jauh di puncak sebelah depan, ia melihat bergerak-geraknya beberapa orang yang nampak hanya sebagai bayangan semua orang itu menghilang dalam lebatnya hutan cemara, ia ingat suatu apa, terus ia menyejak tanah, mencelat ke arah puncak itu, ia menggunai ilmu enteng tubuh burung song tunggal terbang di udara, suatu jurus dari Chit Kim Sing Hoan atau tujuh jenis sunggas, ia melesat jauhnya tujuh atau delapan tombak. Untuk berlari terus, ia memakai lain ilmu yaitu jurus Tian Leong, Pet Tian atau Naga Langit berubah delapan kali, dengan begitu lekas sekali ia sudah tiba di puncak di depan itu. Tapi baru ia menaruh kaki atau ia sudah lompat pula, untuk lari menyusul beberapa bayang tadi itu. Luar biasa ringannya tubuh si anak muda, sebentar saja ia sudah dapat menyandak mereka, ia memernahkan diri kira-kira empat tombak dari mereka itu, sejarah itu dapat ia melihat tegas, ia menyadih tawar hatinya, ia tidak mendapatkan si Yao Tian, Liu Kuan dan Si Nonawan, meski benar satu di antara mereka ini ialah seorang wanita muda. Setelah menghela nafas, ia juga mencertawai dirinya sendiri. Aku aneh, katanya di dalam hati, dia abtoa aku berada dekat dengan Yao Hang dan Xiang Bwe. Betapa ingin mereka selalu berada berdekatan dengan aku, tetapi aku meninggalkannya, aku justru mau cari Huan, aku ingin sangat melihatnya. Sembari berpikir itu, inggak berjalan perlahan di belakang pepohonan, itulah sebab rombongan di depan itu berjalan terus. Baru lakangan mendadak mereka itu menghentikan tindakan mereka, ia turut berhenti juga, bersembunyi di belakang sebuah batu besar, matanya dipasang, ia melihat mereka itu tunduk berbicara kasak kusuk. Bu Tong Pei memperdengarkan gentanya, rupanya ada musuh besar datang menyerbu, berkata seorang di antara. Rombongan itu, suaranya keras, inilah kebetulan bagi kita, bagaimana, kita nyebar di antara mereka itu atau kita bekerja sendiri-sendiri saja? Su Heng, menjawab seorang, musuh kita yalah sehidung kerbau Cheng Hoi, tetapi sekarang ada musuh Bu Tong Pei datang, benar seperti katamu, inilah kebetulan sekali aku pikir haruslah kita menangkap ikan di dalam air keruh, itu lebih gampang, hasilnya lebih besar si hidung kerbau Cheng Hoi berada di kuil HWL Yong Koan di bawah itu, mari kita cari dia untuk membereskannya, habis itu sekalian saja kita mengicipi rasanya buah long bui esian. Su Heng, tanya seorang wanita, apakah benar kau merasa pasti kita bakal berhasil? Belum si Su Heng menjawab, maka dari arah pohon-pohon cemara yang lebat terdengar ini suara yang terang sekali, nona benar. Hari ini, orang-orang yang menyerbu gunung ini, bagiannya yalah mati bukannya hidup, maka itu suka aku memberi nasihat supaya siya cu semua kembali turun gunung. Inggak dari tempat sembunyinya dapat melihat orang yang campur bicara itu, yalah seorang imam tua yang sudah ubanan rambutnya, dia bicara dengan bantuan tenaga dalam, maka juga suaranya terdengar dekat dan terang sekali. Salah seorang dari rombongan itu, orang mana bertubuh besar, mengawasi tajam ke arah dari mana nasihat datang. Dia menegur keras, apakah kau Ceng Hoi sehidung kerbau janganlah berlagak seperti iblis, main sembunyi-sembunyi marilah, cuon besar mu Si Ho hendak membuat perhitungan denganmu. Suara temerang itu mendapat jawaban, Ceng Hoi itu kepenakan muridku dia sekarang kebetulan tidak ada di dalam kuil, dia tengah berpergian, maka sayang kedatangan sekalian siya cu ini nanti saja, lagi setengah bulan, kalau Ceng Hoi sudah pulang, aku akan menitahkannya menantikan di dalam kuilnya para siya cu, semua senyata kamu, telah aku tolong mengumpulnya di depan air manjur jeliong pau, jikalau. Sebentar siya cu semua kembali, di sana siya cu akan mendapatkannya. Orang itu membuat rombongan itu menjadi kaget. Mereka semua melihat dirinya sendiri, mereka menjadi terlebih kaget pula, tidak ayal lagi, mereka memutar tubuh untuk lari kabur. Inggak tertawa di dalam hati. Segala makhluk tolol katanya dalam hatinya. Senyata di tubuh sendiri diloloskan orang tetapi tidak merasa. Di lain pihak ia kagum untuk liahainya si imam tua. Justeru ia berpikir itu, ia melihat bayangan berkelebat lalu si imam tua nampak di depannya. Bahkan ia lantas ditegur halus, siya cu, siya cu datang ke butongsan ini, adakah kau sahabat atau musuh? Tapi ketika ia melihat pedang di punggung si anak muda, ia agaknya terperan nyatia menatap tajam. Ia rupanya mengenali pedang musti kata Ioh Kiam, inggak bersenyum. Aku yang rendah bukannya sahabat dan juga bukannya musuh, ia menyahut tenang, aku datang kemari karena aku mengagumi gunung butongsan. Harap Totiang tidak buat khawatir, silahkan lho Tiyang mengurus tugas Totiang. Imam tua itu mengangguk. Bagus kalau begitu, sahutnya, hanya siya cu datang dengan membawa pedang, dan itu pula pasti pedang mustika, oleh karena aturan di sini harus ditaati, yaitu siapa mendaki gunung mesti meninggalkan pedangnya, aku minta siya cu suka meloloskan pedangmu untuk aku yang menyimpannya, sebentar apabila siya cu turun gunung, nanti aku membayarnya pulang, aku adalah Uye Sengi Esu dan kuilku itulah HWL Yongkoan di bawah itu. Inggak tahu orang ketarik dengan pedangnya, ia tertawa. Totiang, sungguh tajam matamu katanya, memang, pedangku ini pedang mustika, karenanya tidak dapat aku sembarang menyerahkannya aku minta. Janganlah Totiang menggerambengi aku. Yarku rendah, siyao yao kek bersama Pak Beng Sem Mo bakal lekas datang menyerbu gunung ini. Sedang sekarang ini tesat kiai subok peng dari Kiong. Le San sudah menyatroni Cie Siao Kiong, maka itu lebih baik kau lekas lelas pergi ke kuil itu guna menyambut musuh. Uye Sengi Esu tidak senang atas jawaban itu. Sebenarnya siapakah kau ia tanya bengis? Inggak tidak takut. Totiang, sahutnya dingin, perlu apa kau bergusar? Telah aku jelaskan aku bukan musuh dan juga bukan sahabat. Kenapa kau main bentak-bentak? Tak peduli dia murid Sem Ceng, melihat pedang tai oh kiam maka terbangunlah. Keserakahannya imam tua ini ia sudah lantas pikir, dengan mempunyai pedang itu tak usahlah ia khawatirkan lagi siyao yao kek atau Pak Beng Sem Mo. Di gunung Butong San, pedang harus diloloskan itulah aturan kami semenyap zaman dahulu. Ia kata bengis, siya cu pun tak menyedi kecuali maka itu aku harap siya cu. Aku suka memikir baik-baik, jikalau tidak maafkanlah, aku mesti mengambil tindakan. Inggak berlaku tenang. Jikalau begitu, tanyanya sabar, apabila aku tidak meloloskan pedangku ini, Totiang jadi hendak mengambilnya dengan kekerasan. Imam itu mengangguk. Benar, sahutnya pasti. Inggak tertawa nyaring. Untuk kau mengambilnya dengan kekerasan, aku khawatir tenagamu belum cukup, Totiang katanya. Ha, kau berani memandang enteng kepadaku mentah imam itu. Inggak bersenyum. Jangan besar, Totiang, bilangnya, bagaimana bila kita bertaruh? Bagaimana caranya itu tanya si imam, parasnya guram. Sangat mudah kita bertanding selama setpuluh jurus. Jikalau selama itu Totiang tidak berhasil merampas pedangku. Maka aku ingin minta buah long BWSian Totiang setujukah. Tanda tanya. Mukanya imam itu berubah, ia berpikir, buah long BWSian ini ialah buah mustika partaiku, khasiatnya dapat menambah kekuatan tubuh, dan membantu tubuh menyedi enteng, juga dapat dipakai mengusir pelbagai racun, pula cuma ketua kami sendiri yang dapat memetiknya, satu tahun sekali, setiap kalinya dua belas biji, semua itu untuk campuran obat apa untuk semua imam. Karena itu mana dapat aku memberikan buah itu? Tapi ia berpikir lebih jauh, kenapa bolehnya memikir begini rupa? Pohon long BWSian hanya tiga buah, yang lainnya pohon biasa, kenapa jikalau aku berikan dia buah yang palsu? Tidak ada halangannya, bukan? Tentu sekali ketua kami juga pasti akan menyetujuinya. Tanda petik. Oleh karena ini, ia lantas menyahut baik, siacu, aku terima baik pertaruhan ini. Kata-kata itu diakhiri dengan sambaran tangannya yang sehat luar biasa ke arah pundak orang di mana pedang tai oh kiam tergendol. Tapi akhirnya ia melengak sendirinya. In gak tak terlihat bergeraknya toh dia mundur tujuh tindak. Tunggu dulu berkata anak muda itu. Aku belum ngomong jelas aku yang rendah menghendaki pohon yang kesembilan yang tumbuh di kiri kuil long Siansu itu. Itulah pohon yang bongkot dan cabangnya tak ada kulitnya, yang berdiri tegak, bunganya berwarna merah dan putih seperti bunga heng dan toh. Mendengar kata-kata itu, diam-diam Uye Sengi Esu menyedot nafas. Pemuda ini lihai sekali pikirnya, lalu dia berkata, siacu, kau terlalu jumawa benarkah kau percaya dalam sepuluh jurus aku tidak dapat merampas pedangmu. In gak tertawa lebar. Kau berhasil atau tidak kita lihat saja sebentar sahutnya, sekarang ini masih terlalu pagi untuk menyebutnya. Pedangku ini, apabila aku membuatnya hilang tidak berarti banyak untukku, tidak demikian dengan buah long BWSian itulah buah terlarang dari partaimu, hingga tidak sembarang orangmu yang dapat memetiknya. Totiang, aku khawatir cuma dapat berbicara tetapi tidak dapat mewujudkannya. Uye Seng menongkol hingga dia membentak. Aku biasa menghargai kepercayaanku, mana dapat aku menyangkal terhadapka satu anak muda katanya sengit. Tapi In gak berkata dingin, orang tidak dapat tidak bersiaga diri, di sini toh cuma ada kita berdua, Totiang dan aku tanpa bukti, tanpa saksi, apabila sebentar Totiang gagal dan menyangkal bagaimana? Apa aku bisa bilang? Uye Seng membawa tangannya ke kondenya, untuk mencabut sepotong kemala kuning berbentuk bintang, ia lemparkan itu kepada In gak seraya ia membentak, inilah bukti barang kepercayaanku jikalau dalam sepuluh jurus aku gagal mendapatkan pedangmu, kau boleh bawa ini ke Long Siansu, kau serahkan pada imam yang menyaga di sana kau minta buah itu. Sebaliknya, aku akan minta pulang kemalaku ini. In gak periksa kemala itu, terus ia memasuki ke dalam sakunya, ia tertawa dan berkata, baiklah sekarang Totiang ambil pedangku di dalam hatinya ia menyesalkan imam itu demikian serakah. Ia lagi berpikir itu atau tahu-tahu tangan orang telah meluncur ke pundaknya, sambil tertawa dingin ia berlompat mundur. Uye Seng terperanyat melihat orang dapat bergerak demikian gesit dan lincah. Tapi ia penasaran maka ia berlorapat maju guna meniember pula, tentu sekali ia berlaku semakin gesit. In gak tidak melawan, ia tidak menangkis, ia berkelit seperti semula itu ia seperti melenyapkan diri dari depan si imam hingga imam itu kaget luar biasa. Baru sekarang dia insaf bahwa dia lagi menghadapi orang lihai. Totiang, kau sudah mengawasi lewat dua jurus ia mendengar suara di belakangnya. Jikalau kali ini aku gagal, mana dapat aku menjadi salah satu butong Samsung pikirnya. Butong Samsung ialah tiga bintang dari butong Pei. Dalam penasarannya dengan maadada ia memutar tubuhnya, sembari berputar ia meneruskan berlompat, untuk menerkam buat ketiga kalinya. Untuk kesekian kalinya, inggak berkelit pula, ia tidak menghiraukan orang menubruk cepat seperti kilat. Untuk kesekian kalinya, Uye Seng kaget, tetapi sekarang dia menanya keras, Siacu, kau sembunyi di mana janganlah kau main sembunyi saja. In gak tertawa di belakang orang, ia menjawab tenang, siapa main sembunyi-sembunyi, Totiang. Adalah Totiang sendiri yang memiliki metu akan tetapi tak dapat melihat siapakah yang Totiang hendak persalahkan. Uye Sengi Esu berbalik dengan sangat cepat, kali ini ia tidak meneruskan menyerang seperti beberapa kali tadi, ia melihat orang berdiri tenang saja, mulutnya tersinggung senyuman manis, matanya mengawasi ia sabar. Rasanya kali ini aku tidak bakal mendapatkan kemenangan, pikirnya ia menjadi masgul, biarlah, aku coba paksakan. Ketika itu genta terdengar pula, seperti biasa, berkumandang di lembah-lembah. Genta telah dibunyikan pula, mungkin musuh telah datang, inggak berkata perlahan, kuil HWL Yongkan sepi saja, apakah di sana cuma Totiang seorang yang menyaganya? Pertanyaan ini membangkitkan herannya Uye Sengi Esu, di dalam kuil itu masih ada empat imam lainnya, kenapa mereka itu berdiam saja? Dari heran, ia menjadi berkhawatir, maka itu tanpa membuang apa-apa, ia lantas lompat untuk lari ke kuilnya itu. Inggak berniat membayar pulang ke mala orang, ia tak sempat berbuat begitu. Hanya sebentar, si imam sudah pergi jauh, ia pun ingin menyaksikan apa yang sudah terjadi, maka ia lompat menyusul. Ia sampai dengan cepat, ia lantas mendapatkan mayatnya empat imam, baju di dadanya robek, pada dahi mereka itu ada tapak tangan, muka mereka juga menunyuki kaget dan takut. Memeriksa lebih jauh, Ingak mendapat kenyataan tapak tangan itu tapak yang ditinggalkan penyerang yang lihai. Tapak-tapak itu tidak serupa, terang penyerangnya bukan cuma satu orang. Mungkinkah si Yaw Yaw Kek dan Sam Moe yang telah tiba ia berkata dalam hatinya, ia tidak melihat Uye Sengi Esu, ia tidak tahu orang pergi kemana, untuk mendapat tahu-tahu peristiwa terlebih jauh, ia meninggalkan Hwe Liong Kuan, untuk menuju ke Chie Siokyong. Ingak percepat larinya. Mendekati ruang Pak Siang Lo, ia melihat bergeraknya beberapa bayangan, ia lari menyusul ketika ia sudah datang dekat pada mereka, ia menjadi kecele, ia melihat Siang Lo bersama Yao Hang dan Siang Bwe, ingin ia segera bersembunyi dari metuk ketiga orang itu, atau ia mendengar suaranya Nona Kang. Suara gentah hebat sekali, mungkin Engkoin mengacau di Butong San, pastilah kawanan hidung kerbau itu bakal merasakan bagiannya. Celaka tangga batu ini kenapa begini panjang, selagi berkata begitu, ia berpaling ke belakang, atau mendadak matanya bersinar, terus ia berteriak kegirangan, Engkoin benar-benar kau di sini oh, kau membuat adikmu menderita. Engkak menyesal. Tak ada ketika lagi untuk bersembunyi maka ia lompat kepada mereka itu. Siang Lok dan La Siang Bwe sudah lantas menoleh Engkak mencekal tangan si imam, untuk menanya ini dan itu mengenai mereka bertiga. Ketika ia melihat Nona Lo, sinar matanya itu menunyuki dia berduka dan penasaran, ia lantas tertawa dan menanyai kau baik Nona Lo. Pertanyaan itu justru mendukakan si Nona yang air matanya lantas melelek keluar. Melihat itu, Siang Lok Mas Gul. Siang Hiap, ia berkata cepat. Aku mau jalan lebih dulu. Tanpa menanti jawaban, ia lantas bertindak berlompatan dan lari. In gak berdiam, ia menyadih serba salah, Engkoin, kau terlalu kata Yau Hong, matanya menunyuki. Dia pun penasaran Njie Bwe berterima kasih yang kau telah menolongi membebaskannya dari Toto Kan. Dia ingin membalas Budi dengan menyerahkan dirinya. Mengapa kau meninggalkan dia tanpa sepatah kata? Mukanya si pemuda menyadi merah. Sebenarnya aku bingung memikirkan Gak Yang dan Pinjie. Aku sampai berlaku tak selayaknya, katanya, tapi, tapi, ia bersangsi, tapi toh ia meneruskan ketika aku menolongi Nona Lodia Abto'a, itulah saking terpaksa, oleh karena itu aku harap Nona jangan buat pikiran. Tapi, Engkoin, Yau Hong mendesak. Coba kau pikir, dapatkah tubuh seorang Nona dilihat oleh seorang pria jika lo ia tidak menyerahkan dirinya, apa jalan lainnya? Meski ia berkata sengit, muka si Nona toh merah, ialah gadis seperti siang BWS sendiri. Muka Nona lo sendiri menyadi semakin merah jengah sekali. Di dalam hatinya, Enggak berkata, toh kamu yang memaksa aku menotok bebas pada kamu itulah bukan karena keinginanku sendiri. Meski demikian kata-kata itu tidak dapat ia keluarkan dari mulutnya. Sebaliknya ia jadi menghela nafas, matanya mendelong. Tak tahu ia bagaimana mesti bicara. Hanya selang sekian lama, ia menyura seraya berkata, semua jalan salahku sekarang Nona-Nona terimalah, maafku. Siang BWM membalas hormat itu, tapi Yau Hong berkata, Engkoin, bagaimana ini? Apa artinya kau menyebut Nona, Nona, Nona? Aku tidak sangka, baru berpisah satu tahun, kau sudah jadi asing begini. Engkak menyeringai ia benar-benar kewalahan tengah suasana tegang itu, mendadak mereka. Mendengar suara bentakan yang datangnya dari ruang Pak Sian Lodi Butongpei. Inilah hebat ia berseru, Siang Kuan Chu sudah bertempur entah dengan siapa lantas ia berlompat, untuk lari ke ruang itu. Yau Hong dan Siang BWM yang turut mendengar bentakan itu lari menyusul. Setibanya Engkak di depan ruang Pak Sian Lodi mana ada sebuah pekarangan luas, ia mendapat Siang Lodi lagi bertempur seru dengan seorang yang rambutnya riap-riapan sampai dipundaknya orang itu bukan bersilat seperti caranya ilmu silat Tionghoa, Siang Lodi gagah tetapi ia terpaksa mengambil sikap bela diri. Menonton terlebih jauh, Engkak melihat musuh memancing terbuka kedua tangan si imam habis manada menyerbu ke dada, atas itu Siang Lodi mudur setindak seraya menangkis, tapi orang itu bertindak terlebih jauh. Dia tertawa nyaring sambil tertawa mendadak dia mendak untuk menyerang ke perut. Engkak terkejut itulah hebat untuk si imam ia menduga orang tak sempat lagi bertelit atau menangkis maka ia segera Lompat maju, sebelah tangannya diulur, ia berlompat dengan gerakan hianwan sip pet ke. Musuhnya Siang Lodi itu sudah hampir menghajar sasarannya ketika dia merasa ada tolakan yang berat, hingga tenaganya menyadibuyar sendirinya, sedang si imam, yang menginsafi bahaya, menyadih heran tempo ia merasa serangan hanya lunak. Dengan begitu ia lantas dapat membebaskan dirinya, sebaliknya musuh itu tahu-tahu sudah dicekuk lengannya oleh endak. Dia kaget tetapi tak dapat merontah, maka juga dia mengawasi dengan heran dan penasaran. Yao Hang dan Siang BWS sudah lantas mendampingi si anak muda. Mereka pun tidak melihat gerakannya pemuda itu menangkap tangan orang, karena itu mereka menyadih heran dan kagum. Apakah kau Pak Beng Semmu ingat tanya orang yang ia cekuk itu ia tertawa dingin? Orang berambut riap-riap itu tidak menjawab, dia cuma mengawasi dengan sinar metu berapi, diam-diam dia mengerahkan tenaga, Han Peng Chin Hie, untuk berontak melepaskan diri guna nanti balas menyerang. Tenaganya itu berhawa dingin seperti es, kalau tenaga itu dapat disalurkan ke dalam tubuh musuh, darah musuh bakal menyadih beku. Hanya celaka untuknya selagi hawanya itu tersalurkan dia sendiri yang napasnya sesak hawanya itu berbalik menyerang ulu hatinya, dia menyadih kaget, mukanya menyadih pucat, muka itu mengeluarkan keringat. Herannya, keringatnya itu beku tetes demi tetes. Inga mengawasi sambil bersenyum. Jikalau kau ingin mati lekas, tak usah kau menjawab. Ia berkata, aku tidak mau memaksa membuat orang sulit. Baru sekarang orang itu tertawa menyeringai dan menyaut. Akulah murid Pak Beng Semmo mau apa kau menanyakannya inggak menatap. Sekarang di mana adanya Pak Beng Semmo dan Siowyao Kek? Ia bertanya, suaranya keren, tenaganya dikerahkan. Orang itu merasakan bertambah sakit, hawa dinginnya menyerang lebih hebat. Mereka sudah pergi ke puncak Tian Chuhong, dia menyaut. Di HWL Yong Kuan ada kedapatan empat imam terbinasa, adakah itu perbuatan kau ia tak tanya pula, siapa lagi kawan-kawanmu yang datang kemari? Orang itu sudah tidak dapat menjawab, dia cuma mengangguk seraya menunyuki dua buah jari tangannya. Inga menduga dua orang itu mesti dua murid lainnya dari Pak Beng Semmo, mestinya mereka itu yang bersama ini satu saudaranya memecah diri melakukan penyerangan maka juga gentah terdengar dari pelbagai penyuruh. Itulah berarti ancaman malapetaka untuk Butong Pei. Ia tidak menanya lagi, ia hanya segera menotok dada orang itu, yang mengeluarkan suara napas tertahan, terus tubuhnya roboh terguling. Siang Cinyin, Inga kata pada Siang Loh, mari kita berpencar, lebih dulu kita harus menolongi Butong Pei. Siang Loh mengjeleng kepala. Menurut aku baiklah tak usah kita turun tangan, ia berkata, aku dan kedua nona ini tidak mempunyai kesanggupan. Aku pun mendapat pesan untuk kau, Siang Hiap supaya kau lekas pergi ke Ingbong San Guna membuat pertemuan di sana. Kau tahu Tong Hong Siang Hiap telah diculik Ang Nyo Chu dari OE Kiepei. Juga Mo Cun Chia telah menantang Chong Loh Su mendatangi OE Kiepei untuk bertanding di sana. Inga melongo. Ah, kenapa Saudara Tong Hong kena diculik Ang Nyo Chu Iat tanya? Kapankah janyi pertempuran Mo Cun Chia itu? Siang Loh menghitung dengan jeriji tangannya. Masih ada lima hari lagi, sahutnya. Si anak muda berpikir. Masih ada tempo, ia berkata. Aku mau menemui si Yaw Yaw Kek dulu, untuk menanyakan tentang Gak Yang dan Pin Jie. Aku pun perlu membayar pulang barangnya Uye Seyesu. Siang Loh mengangguk. Kalau begitu mari kita pergi lekas ke Tian Chu Hong, bilangnya, aku tahu Butong Sam Seng itu tak lurus hatinya, sebenarnya Siang Hiap mempunyai perhubungan apa-apa dengan mereka? Inga memberikan penyelasan ringkas. Siang Loh mengjeleng kepala, jikalau bukannya Butong Pei lagi menghadapi ancaman malapetaka ini, sudah tentu Uye Seng akan mengosok-gosok ketuanya untuk si ketua memusuhkan kau, Siang Hiap, ia kata. Memang boleh tak usah Siang Hiap juri, tetapi mulutnya imam itu berbisa sekali, dapat dia menuduh Siang Hiap datang untuk menghina dan memaksa dia mendapatkan buah long BWSian itu jikalau tuduhan itu sampai tersiar di antara orang banyak, hebat akibatnya sulit untuk menghilangkannya. Dalam dunia Kang Ou ada banyak orang-orang yang tak tahu duduknya hal dan sukar diberi mengerti. Inga bersenyum. Mari kita pergi ia mengajak ia pun bergerak lebih dulu, maka imam itu dan keduan Ona lantas mengikuti. Di dalam lembah masih terdengar dengungan kuman dan genta, di antara pepohonan tampak tubuh-tubuh yang berlari-lari dan terlihat juga sinar pedang berkelebatan karena ini mereka berempat mengambil jalan di tempat di mana tidak ada orang. Inga terus bungkam, ia berduka dan berpikir keras, ia menguatirkan keselamatannya Huan semua. Yao Hang berdua selang BWL lari di depan, mereka itu sering berpaling ke belakang, mereka heran menampak sikap pendiam dari pemuda itu. Engko In, kau nampaknya berduka, kenapakah akhirnya Yao Hang tanya? In gak tahu tentulah romannya yang membuat si Nona menanya itu. Tidak apa-apa, ia menyahut, adik Hang kau tetap tak mau melepaskan aku. Ia menyusul untuk lari berendeng dengan kedua Nona itu ia pun terpaksa berlaku gembira. Tidak. Tidak. Tidak.